Intro Dalam rangka turut memperingati hari pahlawan, Hotel Satika Premier Semarang mengadakan Donor Dadah pada Kamis 10 November 2022. Dalam kegiatan bertajuk pahlawan masa kini tersebut, terdapat agenda tam-hand yakni talk show bertema healthy lifestyle. Public Relations Hotel Satika Premier Semarang, Ana Maria mengatakan, kegiatan Donor Dadah ini dilaksanakan secara rutin setiap 3 bulan sekali. Dalam kegiatan Donor Dadah kali ini, ada agenda yang sedikit berbeda. Yakni talk show bertema healthy lifestyle dengan narasumber Dr. Annie Probosari, seorang dokter spesialis kisi klinik rumah sakit khusus bedah Kolumbia Asia, Semarang. Ya, jadi hari ini kami mengadakan Donor Dadah dengan tema pahlawan masa kini. Kebetulan, cara ini adalah agenda rutin yang kami lakukan setiap 3 bulan sekali. Bertempatan di hari pahlawan ini, kami berharap dengan adanya agenda ini, kami bisa mengajak tidak ada karyawan, rekan-rekan produk korek kami, rekan bisnis, tetapi juga masyarakat umum untuk bisa datang Donor Dadah dan bisa melakukan kegiatan yang bermanfaat di hari pahlawan ini. Kalau target kantong darahnya berapa, Mbak? Kalau target kantong darah kami, di 100 kantong darah. Sementara itu, seorang pendonor asal Semarang, Widi Atmoko, mengaku secara rutin berdonor di Hotel Santika Premier Semarang. Ia juga sangat mengapresiasi kegiatan Donor Dadah yang diadakan di hotel tersebut. Kalau alasannya sendiri ikut Donor Dadah itu kenapa, Pak? Saya ingin membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan darah. Kebetulan darah saya belum. Oh, oke, oke. Berarti alasan kemanusiaan gitu? Iya, alasan kemanusiaan. Selain talkshow, dalam kegiatan darah tersebut juga terdapat stand berisi puluhan buku yang bisa diambil pendonor secara gratis. Situ punya seorang melaporkan dari kota Semarang, Jawa Tengah.